oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mulia digana pada kesempatan ini saya akan menunjukkan atau memperlihatkan cara memilih pucuk durian yang baik untuk disambung pucuk oke pertama-tama saya akan menunjukkan pucuk yang kurang baik atau nantinya hasilnya tidak jadi dan mengalami kegagalan teman-teman ini pucuk durian yang terlalu muda dan dari pengalaman saya pucuk yang terlalu muda begini kurang baik untuk disambung dan nanti bisa jadinya akan seperti ini jika terlalu muda teman-teman dan saya pun mengalami sendiri ini hasil yang gagal karena pucuknya terlalu muda oke seterusnya pucuk yang baik atau bagus untuk disambung teman-teman dia terlihat timbul dari selah-selah daun timbul tunas-tunas kecil dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga dan batangnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua teman-teman ini yang sering saya gunakan atau saya sambung terlihat dan pucuk ini yang saya gunakan untuk nyambung dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi karena pucuk ini sangat baik untuk disambung dan jika menyambung dengan pucuk yang seperti ini saya pun sudah mengalami sendiri dan ini hasilnya teman-teman terlihat ini selah-selah dari ketiak-ketiak daun yang saya tunjukkan tadi yang keluar dari selah-selah daun ini dan ini hasilnya teman-teman terlihat satu dua tiga empat dan ini yang saya sambung atau pucuk yang baik dari sini terlihat satu dua tiga empat dan ini pun yang sudah berhasil disambung teman-teman terlihat masih terlihat sambungannya dan ini selah-selah yang dari selah daun satu dua tiga empat namun belum nimbulkan daun yang paling atas oke selanjutnya jika teman-teman ingin menyambung pada pucuk durian yang hasilnya hanya satu memilihnya pun sama seperti yang tadi jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda teman-teman misalkan sudah ada timbulan dari selah daun dari selah ketiak daun ini pun baik terlihat dan jika ingin cara begini saya pun sudah mengalaminya atau sudah mencobanya dan ini hasilnya teman-teman saya terlihat dan ini masih terlihat sambungannya teman-teman ini cara saya menyambung seperti ini terlihat teman-teman dan untuk entry yang tua dan kurang baik terlihat teman-teman daunnya sedikit menguning atau terlalu keras oke oke teman-teman itu hanya menunjukkan atau memperlihatkan atau cara memilih kucuk kuren yang baik untuk kesambung semoga menginspirasi buat teman-teman untuk mencoba atau untuk memilih kucuk yang baik dan semoga bermanfaat buat teman-teman dan jika teman-teman mau mencoba semoga sukses dan berhasil dan tidak hanya memilih entry yang baik teman-teman tingkat keberhasilan juga sangat baik menjaga kebersihannya atau tingkat kebersihannya pun harus baik diusahakan untuk pengirisan menggunakan silet atau pisau yang baru atau bersih dan tangan pun bersih sebelumnya diusahakan cuci tangan dan jika menyayat pun harus diusahakan sekali sayat dan sayatannya pun diusahakan baik oke sekian teman-teman semoga bermanfaat menginspirasi buat teman-teman untuk mencoba menyambung kucuk juren sekian dari saya jangan lupa like subscribe and share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati